Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Untuk memberikan satu sharing Kalau kamu ingin kecepatan teman-teman Judul video kita hari ini adalah 3 Cara Mempercepat Tingkat Respon PC Windows Kamu Apakah kamu ingin mempercepat Atau naikkan Ataupun optimalkan tingkat respon Baik itu laptop maupun PC Windows Kamu Kalau tahu cara menaikkan Mempercepat tingkat respon Windows Kamu Tonton video ini Let's get started Semakin cepat tingkat respon PC Yang kamu miliki teman-teman Tentu saja semakin baik Semakin memanjakan kamu Untuk menggunakan PC ataupun laptop kamu Nah teman-teman Sebagai mana judulnya Ini ada 3 cara ya Langsung saja kita masuk ke cara yang pertama Tolong kamu lihat sini teman-teman Ini saya klik kanan Saya klik kanan Kemudian kamu lihat sini Nah itu responnya Konteks menu kamu lihat situ ya Lalu pergi ke shot ini Agak sedikit telat teman-teman Lalu new Gitu juga ya Jadi tidak spontan dia Nah kita akan mempercepat ini teman-teman Dengan caranya itu mudah sekali ya Di pertama-tama Kamu masuk saja ke main ini Search ini Tuliskan saja registry editor Oke ini registry editor ya Yes Nah disini teman-teman Saya sarankan Kalian coba Untuk jaga-jaga Kamu jalankan yang namanya Backup teman-teman Kamu export Tulis saja disini Respon time ya Respon time Oke Kamu tuliskan aja Respon time gitu teman-teman Jadi Suatu saat Kalau ada apa-apa Kamu langsung ke sana Nah disini teman-teman Kita sudah buat ya Tadi Apa untuk backupannya Kamu coba cari yang namanya H key current user Nah ini dia H key current user teman-teman Bahasa Indonesia nya H key current user ya Kamu perlebar Kemudian disini cari Control panel Ini control panel teman-teman Perlebar lagi Nah kemudian Kamu disini cari desktop Cari D Ini desktop teman-teman Nah di desktop ini Kamu langsung klik desktopnya Nah disini teman-teman Di desktop ini ya Kamu cari namanya Menu show delay Pencet saja M teman-teman Oke ini teman-teman ya Kamu lihat sini Bapak ini Menu show delay Nah defaultnya itu teman-teman Itu 400 Jadi menu show delay Nanti lihat Keterlambatan ketika kamu Memperlihatkan menunya ya Double click ini Nah disini kan Kamu lihat sini teman-teman Ini lainnya 400 nih Kamu ganti menjadi 0 Jadi kita akan mempercepat teman-teman Delainya ya Keterlambatannya itu Kita percepat Kita oke kan Ya ini Menu show delay nya Sudah menjadi 0 teman-teman Lalu kita tutup Nah dia nggak langsung terjadi teman-teman ya Kamu Oh langsung ya Biasanya dia kita harus Restart dulu ini ya Tapi ini kayaknya udah langsung Kamu lihat perhatian tadi teman-teman ya Perbedaannya ya Coba kita klik kanan lagi Kita masuk view Langsung ya Kita masuk Shot by Langsung teman-teman Jadi nggak ada Delay nya Tidak ada Keterlambatannya Kita masuk ke new Oke Jadi responsif banget Kamu sudah langsung Saksikan teman-teman ya Harusnya sebetulnya Di restart Tetapi ternyata Untuk Windows yang saya gunakan ini Langsung teman-teman Kita masuk ke shot Nah ini langsung ya Tanpa ada delay Oke itu yang pertama Kita sudah tingkatkan Responsnya dia teman-teman Kemudian yang kedua itu Kamu tingkatkan juga Kecepatan refresh rate monitor kamu Teman-teman Nah kalau ini Sebelum saya ngomong banyak Kita masuk dulu ke caranya Kamu masuk Windows logo Plus E setting teman-teman Di setting ini kamu masuk Kepada system Kamu masuk kepada display Atau display ya Di sini kamu masuk Kepada related settings Masuk ke advanced display Nah di sini teman-teman Kamu lihat sini Choose refresh rate Pilih tingkat responsnya Kamu punya refresh rate monitor ini We talk about monitor teman-teman ya Punya saya 60Hz ini Kamu lihat sini ya 60Hz Oke sekarang kamu buka ini Kamu drop down Saya ada 4 options Saya punya 4 choices teman-teman Saya punya 4 pilihan ya Nah tidak semuanya Orang memiliki 4 pilihan Ada yang cuma 2 Bahkan ada yang Cuma stuck di 1 Ada juga orang Memiliki banyak pilihan 10 pilihan teman-teman Nah seperti ini nih Ya Kenapa? Karena monitornya itu Monitor high end lah Monitor tingkat tinggi Belinya juga mahal dia Nah punya saya ini Yang murahan teman-teman Kalau kamu ingin Buat responsnya Meningkat Responsnya cepat teman-teman Kamu buat menjadi 71 ini Oke Kamu sudah lihat ya Keep this display setting Kalau kamu ingin Ya kita keep aja dulu Nah Dia semakin enak teman-teman Cuman Masalahnya adalah Kamu lihat sini Baik-baik Siapa tahu kamu Yang menonton ini Menggunakan laptop ya Ini lihat sini A higher rate gives Smooth motion Angkanya yang tinggi Itu memberikan Motion yang smoother Oke Pergerakan yang lebih halus But Nah ada butnya teman-teman Uses more option power Ya tetapi Menggunakan banyak power Banyak daya Banyak baterai Banyak listrik Ya mungkin Kalau kamu menggunakan listrik Nggak terlalu terasa ya Kalau kamu menggunakan laptop Teman-teman Ya kamu pikir-pikir dulu Sebaiknya yang cukup rendah aja Nggak terlalu rendah Misalnya gini nih Tolong lihat sini Kamu ada Misalnya ada 10 pilihan Kamu cukup yang di atasnya aja Misalnya awalnya 60 ya Kamu kasih naik aja Ke 71 Atau berapa lah Tapi jangan yang terlalu Misalnya kamu pilih 120 Nggak apa-apa Kalau kamu menggunakan PC Tapi kalau kamu gunakan laptop Teman-teman Baterai laptop kamu cepat terkuras Kenapa? Karena dia lebih banyak Menggunakan tenaga atau daya Ya lihat sini ya A higher rate gives Smoother motion Ya jadi dia memberikan Smoother motion Pergerakan yang lebih halus But uses more power Lebih banyak menggunakan tenaga Oke jadi itu yang kedua teman-teman Nah yang terakhir teman-teman Agar kamu bisa tingkatkan Respon kecepatan Kamu punya PC Kamu punya laptop Dan kamu punya desktop Update driver VGA kamu Ya jangan sampai kamu sudah beli 5 tahun Atau kamu sudah beli 2 tahun Atau kamu baru beli 1 tahun Atau kamu baru beli kemarin Tapi kamu gak pernah update VGA kamu Ya sama juga bohong VGA yang gak pernah di update itu Teman-teman bisa mengakibatkan Kamu kena yang namanya Black screen Yang namanya blue screen of death Jadi hati-hati teman-teman Caranya gimana? Kita masuk device manager Ini device manager teman-teman Nah di device manager ini Kamu cari yang namanya display adapter Driver VGA itu Atau graphic card Microsoft menyebutnya display adapter Yang ini nih Kamu lihat baik-baik Saya menggunakan Intel Iris Xe graphic Teman-teman Jadi kamu lihat sini ya Saya ada 2 ya Ada virtual monitor Tapi yang ini Ya ini yang aslinya Saya menggunakan Intel Iris Xe graphic Kamu klik kanan Kamu update driver Kalau seandainya kamu online Teman-teman Kamu pilih yang ini Tapi kalau kamu sudah mendownload Sebelumnya kamu pilih yang ini Ya coba sekarang kita cek ya Dia sementara menginstall driver teman-teman Ini kayaknya ada driver yang terbaru Kita biarkan sampai selesai teman-teman Nah oke teman-teman ya Kamu langsung lihat sendiri ya Jadi saya langsung mengupdate Di depan mata teman-teman semuanya Windows has successfully update Sorry Windows has successfully update your drivers Jadi sudah sukses teman-teman Kita close Nah tapi ingat teman-teman Cara gini tidak selalu berhasil Kadang juga ya Tidak berhasil untuk mendapatkan Update-an yang terbaru Ini pun sebetulnya saya curiga Bukan update-an yang terbaru Nanti saya akan lihat teman-teman Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Jadi sekali lagi Kalau kamu ingin tingkatkan Ya tingkat response Atau response time-nya Daripada PC kamu Ya juga laptop kamu Kamu silahkan jalankan Tiga cara ini Caranya sangat mudah sekali teman-teman Kalau kamu suka video saya Beri saat suka Kalau kamu gak suka juga gak apa-apa Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya